Selamat malam semuanya, apa kabarnya pada malam hari ini? Baik, puji Tuhan. Untuk memulai, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percayakan. Baik, puji Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percayakan. 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 Menyembahmu di sini. percayakan. Ku 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 percayakan. Mari kita sama-sama satu dalam doa Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataanmu dari pagi hingga malam hari ini, sehingga kami berkumpul di tempat ini kembali untuk melakukan komsel, kau yang berkati nanti CSC yang akan membawakan sharing, kau yang berkati kiranya kami dapat mendengar dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kau yang berkati juga yang belum masuk ke Zoom, ya Tuhan, kami berkati kiranya apapun yang kami dengarkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan namun, kebiasa-biasa bersyukur, halia amin untuk, aku mau menyapa kembali semuanya, halo udah pada lemes ya jadi mungkin sekarang kita bisa sama-sama menyanyikan lagu yang bisa bikin semangat ya yaitu Sungguhku bangga bapak bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati letak di selamat menikmati salam laf Tenggobananmu, tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu, kasihmu menyelamatkan Dan berikan harapan Kami berpersembahkan apa yang aku miliki Membaga keanggilan, dibanding mengagasimu Namun ku ingin melihat dengan sukar cipta di hati Karena ku tahu ini menyelamatkan hatimu Namun ku ingin melihat dengan sukar cipta di hati Terima kasih Tenggobananmu, tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan Ini ku persembahan apa yang aku miliki Dan tidak ada berarti jual dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin melihat dengan sukar cipta di hati Karena ku tahu ini menyelamatkan hatimu Ini ku persembahan apa yang aku miliki Namun ku ingin melihat dengan sukar cipta di hati Karena ku tahu ini menyelamatkan hatimu Lagu selanjutnya Itu adalah menyenangkanmu Sesuai dengan judul tema kita pada hari ini Salah ini Be careful what you do Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan Selamat menyenangkan Terima kasih Selamat menyenangkan Terima kasih 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 menyenangkan hatimu hanya itu keiluanku menyenangkan hatimu hanya itu keiluanku selamat menikmati menyenangkan hatimu semua ku berikan padamu menyenangkan hatimu selalu agar aku menyenangkan hatimu menyenangkan hatimu hanya itu keiluanku menyenangkan hatimu hanya itu keiluanku menyenangkan hatimu hanya itu keiluanku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan untuk segala penyertaanmu Tuhan kasih setiamu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul hari ini bukan suatu kebetulan Tuhan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik rencana yang indah buat kami Tuhan dan engkau juga yang akan menyatakan kehendakmu Tuhan dalam kehidupan kami biar Tuhan engkau memakai aku sebagai alatmu Tuhan biar apa yang engkau ingin sampaikan bisa tersampaikan juga ke anak-anak youth dan anak-anak youth juga bisa membuka hati membuka telinganya Tuhan dan membuka diri untuk firmanmu terima kasih Tuhan ampuni segala kesalahan kami biar kami layak Tuhan untuk mendengarkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucapkan syukur amin oke teman-teman tema hari ini adalah be careful what you do oke nah pertanyaan nih yang aku pengen tanyain ke semuanya termasuk mungkin aku mikir-mikir juga ya siapa yang pernah nyontek pas sekolah yo aku ya pengakuan dosa aku pun pernah mungkin kalau ditempatkan jari mungkin lewat gitu ya pernah beberapa kali juga melakukan dosa gitu kalau dalam keseharian kita seringkali ya kita gak sadar juga dosa-dosa kecil itu kita anggap normal kita anggap ya gak dosa gitu ya padahal ternyata Tuhan itu gak ada loh menganggap bahkan even kayak yang kita sering kenal ya dengan kata-kata white lie atau dosa kecil gitu bagi Tuhan dosa itu ya dosa gitu dosa adalah dosa gitu contohnya aja di kehidupan kita sehari-hari menurut budaya itu manusia berbohong itu hal yang biasa lah bohong-bohong kecil ya what like tadi gitu terus nah kita baca dulu nih di Wahyu 21 ayat 18 oke 21 ayat 18 semua pembohong akan dibuang semua pendosa intinya disini akan dibuang itu ada di Wahyu 21 ayat 8 semua pembohong akan dibuang semua pendosa intinya disini akan dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang tuh ngeri banget ya ngeri banget nah sekarang juga kalau misalnya kita gak yang sering banget ya trend habit lah sekarang yang kita lakukan banyak orang itu ngomong kasar kata-kata kasar cursing kayak itu aku udah jadi latah gitu kan eh ah jeer gitu atau apa gitu ya nah ini udah dibilang ah udah kebiasaan lah udah biasa lah semua juga ngomong gitu banyak banget orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu nah aku ajak kita sama-sama buka ada di ayat yang kedua itu ada di ayat kolosetiga ayat 8 tapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah geram kejahatan fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu gitu jadi dosa yang kayak keliatannya kecil ya tadi terus abis itu cursing yang ngomong kata-kata kasar yang orang pada umumnya sudah lakukan dan bahkan kita orang Kristen aja nganggepnya itu sudah hal yang normal gitu kita sering cincailah gini doang gitu kan itu tetap dosa ya di hadapan Tuhan dosa itu ya dosa gitu nah memang kalau misalnya di kehidupan kita sekarang ya nggak cuma di Indonesia bahkan di luar negeri hukum itu kan mengelompok-elompokan ya dosa yang kecil dan dosa yang besar kesalahan yang kecil kesalahan yang besar gitu contohnya misalnya kayak kita salah genjil-genap itu kan mungkin didenda ya didenda berapa sih mungkin 500 kadang malah kita cuma ngasih uang gitu ya ke polisinya yang itu juga salah gitu dan itu mungkin kayak dalam bentuk uang yang nggak terlalu besar tapi kalau misalnya ada yang bilang kita bunuh orang gitu kalau kita bunuh orang itu kejadian yang besar banget gitu harus dipenjara mungkin berapa puluh tahun seumur hidup bahkan dihukum mati nah kalau memang di kehidupan kita sekarang itu dikelompok-kelompokkan dosa besar dosa kecil diperhitungkan seperti itu nah cuma kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar our God is God is righteous the God that is righteous gitu Tuhan kita itu sepenuhnya benar suci nggak bisa kita campur-campur dengan dosa gitu makanya nggak ada tuh yang namanya setengah benar setengah salah meleset-meleset dikit lah gitu cuma salah dikit lah gitu nggak ada Tuhan itu ya benar-benar salah-salah nggak ada in the middle gitu itu ada di ulangan 32 ayat 4 ulangan 32 ayat 4 kita buka gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil Allah yang setia dengan tiada kecurangan adil dan benar dia gitu kalau misalnya kita baca di bahasa Inggrisnya for all his ways are just gitu he is reliable God who is never unjust he is fair and upright gitu artinya Tuhan tuh betul-betul benar gitu lempeng nggak ada masanya ya nggak ada bisa nyerempet-nerempet dikit ke bahu jalan gitu kalau di tol ya yang sering juga aku lakukan nggak bisa tuh Tuhan yang kita nyerempet-nerempet dikit dan jelas di firman Tuhan dikatakan upah dosa ialah maut gitu dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan sekecil apapun dosa itu tidak bisa campur dengan Tuhan gitu Tuhan tuh benar-benar bersih sebersih-bersih nggak bisa kita campur-campur maka dari itu ya kalau dosa ya dosa nilainya mau gede mau kelihatannya seperti besar seperti kecil nilainya itu sama value-nya itu sama tuh kalau misalnya kita lihat di Alkitab ada contoh-contoh dosa yang mungkin kelihatannya sepele ya tapi berakibatnya itu fatal kita lihat di cerita tentang Yosua gitu ada saat Yosua berperang ada salah satu orangnya itu bernama Akan nah itu tuh sebelumnya Tuhan sudah memerintahkan kalau tidak boleh mengambil barang-barang apapun tapi seorang ini yang bernama Akan ini dia mengambil barang dan dia menyembunyikan di rumahnya ya kalau misalnya kita anggap yaudahlah dari kayak kekalan perangnya segitu besarnya misalnya gitu ambil di satu rumah kayak emas kecil kalung gitu who knows ya nggak akan ada yang tahu ya kan gitu apa sih nggak akan ada kejadian apa-apa lah gitu kan tapi tahu nggak Tuhan itu kayak Tuhan kita kan ya tahu segalanya ya gitu dan Tuhan tuh nggak main-main tentang perintahnya dia gitu jadi pas mereka melawan anggapannya kayak bangsa yang kecil mereka malah kalah terus Yosua itu menanyakan kepada Tuhan gitu Yosua tuh sampai kok bisa ya gitu kenapa Tuhan kita melawan negara bangsa yang besar kita melawan Yeriko gitu maksudnya dan dibandingkan dengan bangsa yang kecil nggak ada apa-apanya tapi kita kalah terus Tuhan bilang gitu kalau Tuhan menjawab karena ada orang yang tidak setia diantara kamu gitu diantara mereka itu terus hal yang sepele tapi membuat bangsa yang dipimpin oleh Yosua ini bangsa itu kalah gitu akhirnya Yosua itu mencari siapa sih nih yang mengambil barang siapa ini yang nggak setia di hadapan Tuhan gitu lalu akhirnya adalah yang mengaku yang mengambil ini akan dari suku Benyamin dia menyembunyikan barang-barang yang diambil saat peperangan akhirnya ya karena Tuhan memang nggak pernah main-main gitu akhirnya mereka akan dan sekeluarganya dibakar hidup-hidup gitu sebagai hukuman dari pelanggaran yang telah mereka lakukan ada lagi juga dosa yang dilakukan Ananias dan Safira Ananias dan Safira itu berjanji akan memberikan hasil dari tanah yang dia jual gitu saat si Petrus saat itu Petrus menanyakan kamu memberikan sepenuhnya simpelnya gitu ya kamu memberikan semuanya kah gitu setengah-setengah sebagian apa semuanya gitu terus dia bilang semuanya kok gitu ya simpelnya semuanya kok aku kasih dan saat itu juga dia meninggal gitu segitu apa namanya seriusnya Tuhan terhadap dosa terhadap kebohongan ya lalu istrinya datang istrinya belum tahu nih kalau Ananias ini meninggal gitu sudah dihukum Tuhan ditanyakan hal yang sama dan dia menjawab ya kita kasih semuanya kok akhirnya Tuhan pun menaruh hukuman ke Safira jadi Ananias dan Safira sama-sama meninggal saat itu juga gitu nah sekarang ya sama aja kita membongongi imam itu juga membongongi Tuhan jadi Rasul Petrus ini dianggap adalah wakilnya Tuhan di dunia ini nah mari kita beca ayat mas kita pada hari ini dari Wahyu kita baca dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 hukuman yang terakhir lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk diatasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka menghakimi masing-masing menurut perbuatannya lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu ia dilamparkan ke dalam lautan api itu ngeri banget ya bayangin lautan api kayak apa sakitnya gitu ya kayak bayangin aja udah ngeri banget gitu memang iblis itu tujuannya adalah membawa kita ke dalam lautan api itu inginnya membinasakan kita teman-teman inginnya menjauhkan kita dari Allah kita walaupun kita sebagai orang Kristen kita sebagai anak-anak Allah kita juga bisa ya kan lemah kadang mungkin kita lagi insecure kadang kita lagi imannya lagi lemah gitu ya lagi jatuh ke dalam dosa nah itu juga gak bisa dipungkiri ya kadang terjadi juga gitu nah kalau kita buka di 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia lalu ada juga di 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah gitu kalau sebetulnya nih teman-teman dosa itu udah otomatis membuat kita jauh dari Allah gitu kayak jam sebelum ada Tuhan Yesus ya upah dosa ialah maut gitu jadi sebenernya kita nih udah siapa sih yang gak ngelakuin dosa ya kan walaupun kecil bahkan sorry to say ya hamba Tuhan juga gak sempurna ya gak ada yang sempurna cuma Tuhan gitu tapi hanya karena kalinya Allah hanya karena kebaikan kasih cinta dari Kristus Yesus kita bisa di bisa sampai ke hidup yang kekal itu gitu tuh nah makanya pada dasarnya kita gak mungkin selamat hanya semuanya karena anugerah Tuhan karena ada lagunya ya karena begitu besar kasih Tuhan gitu ya semua cuma karena kasih Tuhan doang gitu kita bisa diselamatkan kita bisa masuk ke surga itu ya kehidupan yang kekal bersama Tuhan gitu nah sekarang kita mau belajar nih gimana sih caranya kita bisa hidup diantara dunia-dunia yang menganggap sepele hal-hal dosa yang sebetulnya diperhitungkan oleh Tuhan hal-hal yang Tuhan gak suka gitu nah simpelnya adalah caranya kita harus bergantung kepada roh kudus karena roh kudus itulah tameng atau shieldnya kita tuh Tuhan tuh sudah berjanji kalau ia tidak akan meninggalkan kita gitu dia tidak akan biarkan kita jatuh gitu tapi kita juga Tuhan juga mau kita belajar untuk mendekatkan diri ke Tuhan gitu kita harus bangun yang penting adalah kita harus bangun kepekaan akan suara Tuhan nah semakin kita bersekutu bersama Tuhan bergauh dekat dengan Tuhan dan roh kudus itu roh kudus yang akan memberikan kita kepekaan saat kita akan melakukan dosa itu misalnya mau nyontek aja itu jadinya gak damai sejahtera gitu mungkin aku mau cerita dikit ya dulu tuh pas aku mau pas aku kuliah aku sempet karena terlalu banyak materinya dalam bahasa korea lagi itu mabok banget lah bahas apa ngafalin ya gitu terus yaudahlah aku bikin contekan lah gitu bikin kertas kayak kertas hampat gitu terus aku tulis semua materinya aku bisa masukin gitu kecil-kecil gitu kan nah terus pas udah sampai itu aku masukin di bawah kertas ulangannya gitu kan soal-soalnya aku masukin bawahnya situ dan setiap kali aku mau ujian itu aku pasti berdoa kalau pas aku berdoa aja itu aku udah Tuhan ampunnya aku ya gitu aku minta maaf banget Tuhan tapi aku tuh gak sempet hafalin semua gitu tapi dalam hati itu aku berasa kayak ya ampun nih sih murafik banget sih berdoa orang lihat loh kamu berdoa tapi kamu nyontek gitu kayak kayak maksudnya Tuhan tuh mengingatkan gitu kayak aku jadi berantem sama diri sendiri ada satu sisi pengen nyontek ada satu sisi lagi Tuhan dan roh kudus mengingatkan oh gak boleh loh ya sih gitu itu bukan hal yang benar tau gak itu aku siapin contekan itu mungkin kayak like 2 jam ya akhirnya aku gak pake sama sekali karena gak damai gitu Tuhan mengingatkan aku dan setelah itu ngeri juga gitu takut ketahuan jadi ya bersyukur roh kudus masih taruh kepekaan dalam aku gitu masih mengingatkan aku dan ya itu semakin kita dekat dengan Tuhan kepekaan kita akan semakin kuat kalau bahasanya di Alkitab itu adalah bergaul dekat dengan Tuhan kita harus belajar bergaul dekat dengan Tuhan dan Tuhan juga yang akan terus mengingatkan kita ya dari firman Tuhan hari ini dari ayat Alkitab hari ini kita diingatkan kembali gitu jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil dosa-dosa yang tanda kutip kecil ya tuh jangan menyempelekan dosa itu karena semua dosa itu upahnya maut ya dan mau upahnya itu atau hukumannya itu nggak nggak main-main kita kena api di kita udah sakit ya kan kebakar udah sakit apalagi kita dimasukin ke dalam laut api lautan api gitu dan semuanya itu ada di dalam buku kehidupan semua apa yang kita lakukan gitu ya baik ataupun jelek gitu memalu kan kalau Tuhan melihat itu dan memang hanya karena kasihkan ya Tuhan aja kita dikasih kesempatan tuh ada di Yohan 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan tuh jadi pertama jangan menyepelekan dan memang kita nggak sempurna saat kita melakukan dosa kita nggak sengaja kita minta ampun ke Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil Tuhan yang mampu nyucikan kita dari segala kejahatan nah tapi jangan juga terus menyanyiakan apa yang sudah Tuhan berikan anugerah yang Tuhan kasih jangan disepelekan gitu dulu ada satu dosen aku yang mengajarkan tentang kristenan jadi dia dosen untuk teologi dia bilang coba kamu bayangin deh kalau misalnya Tuhan disalip untuk menembus dosa kamu anggap aja lah gitu setiap kamu ngelakuin dosa terus Tuhan tuh disalip lagi kayak kita nonton passion of the Christ aja tuh ngeri ya pas kecil aku tuh nggak berani karena Tuhan ditusuk-tusuk gitu kan kayak bayangin Tuhan tuh ditusuk-tusuk lagi buat kita setiap kali kita melakukan dosa even the tiny 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 dosa gitu Tuhan ditusuk-tusuk disalip tangannya dipaku gitu kayak keri sendiri ya jadi mungkin mengingatkan juga kita akan mengasih Tuhan kita ya kita nggak mau Tuhan disalip lagi untuk kesekian kalinya karena dosa kita jadi teman-teman marilah kita sama-sama belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan meminta pertolongan dari roh kudus karena itulah memangnya tameng nomor satu tameng terbaik dari segala godaan dunia dan dosa-dosa semakin kita dekat semakin kita diberikan kekuatan dari roh kudus itu oke teman-teman semuanya selamat berperang melawan dosa kita pasti bisa bersama Tuhan jangan kalah semua dosa nah itu sih sharing aku hari ini semoga bisa memberkati buat teman-teman dan buat aku juga itu oke sharing aku sampai disini aja ya aku serahkan kembali ke mimpin kita pada hari ini dan sebelumnya mungkin aku minta tolong siapa ya siapa ya aku minta tolong Niko untuk tutup doanya terima kasih teman-teman semua Tuhan memberkati oke mari kita berdoa teman-teman Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui sharing GSC kami bersyukur Tuhan melalui pengaparan yang Tuhan sudah boleh sampaikan melalui GSC kami boleh semakin mengerti dan kami boleh kembali diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan dan betapa menyakitkannya setiap dosa yang kami lakukan itu di hadapan Tuhan maafkanlah kami kalau kami sering menyepelekan setiap dosa yang kami lakukan kami merasa bahwa itu hal yang biasa saja bahkan itu hal yang majar padahal firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hal yang kami lakukan setiap dosa baik itu kecil ataupun besar semuanya itu sama-sama menyakitkan hati Tuhan tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus hidup di dalam kekudusan dan menjaga hati menjaga kehidupan kami karena itulah yang terbaik untuk kami kami rindu kami boleh mensyukuri keselamatan yang Tuhan memberikan kepada kami dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan terus menjaga kekudusan kami terima kasih ya Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin